Kementerian Perhubungan akan menambah personil di Bandar Udara Soekarno-Hatta mengantisipasi lonjakan penumpang pada lebaran tahun ini. Para personil terdiri dari petugas yang berhubungan dengan penerbangan maupun petugas keamanan. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Heri Bakti Gumai mengingatkan memperkirakan puncak arus mudik lebaran terjadi pada Sabtu dan Minggu akhir pekan dan akan terjadi peningkatan penumpang yang hendak mudik ke berbagai daerah melalui Bandar Soekarno-Hatta. Pasalnya para pekerja sudah memasuki masa libur. Heri memperkirakan peningkatan jumlah penumpang bisa mencapai 15% dibanding kondisi normal. Angka itu masih sama dengan pertumbuhan penumpang tahun lalu. Untuk itu Kementerian Perhubungan akan menambah personil di Bandara terdiri dari petugas yang berhubungan dengan penerbangan maupun petugas keamanan.